Intro Hai guys, selamat datang di channel Animanga Studio Di video sebelumnya, kita diperlihatkan dengan adegan pertarungan antara Rinia dan Pursena Di video kali ini, gue akan menceritakan tentang adegan keberhasilan sihir pemanggilan fase keempat Nanahoshi Dan perjalanan menuju seseorang legenda yang akan membuat Rudeus dan teman-temannya terkagum-kagum Namun sebelum kita mulai, gue mau ngingetin untuk subscribe dan nyalain loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru Oke tanda banyak bacot, langsung saja kita menuju lanjutan ceritanya Tubuhnya dipenuhi dengan sayatan Bajunya robek, basah oleh salju Darah pun merembes Bekas gigitan dan cakaran di sekujur tubuh Bercampur dengan darah Pursena memenangi pertarungan melawan Rinia Pursena nyengir pada Rinia yang masih tergeletak di tanah Rudeus bilang Ah, emm, selamat Duduklah kalian berdua akan aku sembuhkan Rudeus menaruh tangan di pundaknya dan bersiap mengaktifkan sihir penyembuhan Tapi dia menolaknya Luka ini adalah kebanggaanku Jadi aku ingin menjaganya, Nano Terima kasih Tapi itu tidak perlunya Terlihat Pursena terhuyung-huyung berjalan menuju ke arah asrama Lalu tiba-tiba Nana Hoshi mengejarnya Dia menutupi Pursena dengan jaketnya Dan meminjamkan pundaknya untuk tempat bersandar Sementara itu, Rudeus menatap ke arah Rinia yang masih tergeletak di tanah Dia tidak kehilangan kesadaran Dia hanya menatap kosong ke arah langit Dia juga babak belur Sama buruknya dengan Pursena Rinia bilang Aha, aku kalahnya Rudeus membalas Jadi, apa yang akan kau lakukan sekarang? Kau bilang akan hidup bebas Tapi apakah kau punya sesuatu yang ingin kau lakukan? Ianya Setelah berpetualang sebentar Aku ingin menjadi pedagangnya Pedagangkah? Rudeus punya perasaan buruk tentang ini Rudeus pikir Ia lebih cocok untuk menjadi petualang Singkat cerita Rinia dan Pursena Tidak mengucapkan salam perpisahan Pada siapapun Selain Rudeus dan Nana Hoshi Mereka kembali ke asrama masing-masing secara tidak bersamaan Setelah membalut luka-lukanya Mereka langsung membawa koper mereka Untuk meninggalkan sekolah Pursena Akan kembali ke hutan agung Dan bekerja keras Untuk menjadi kepala klan selanjutnya Rudeus tidak tahu detailnya Tapi Rinia Akan mengerjakan apa yang telah direncanakannya Mereka tidak berniat Untuk bertemu kembali Itulah keputusan mereka Sehari setelah upacara kelulusan Sekarang Rudeus sedang memperhatikan sebuah lingkaran sihir raksasa Sekilas Itu hanya terlihat seperti bongkahan batu bata Namun Batu bata itu sebenarnya adalah tumpukan kertas Dengan lingkaran sihir menutupi bagian depan dan belakangnya Kira-kira Tumpukan itu terdiri dari seratus lembar Mereka telah menghabiskan waktu yang lama Untuk menyusun tumpukan kertas itu Rudeus Ikutan membantu Tetapi sebagian besar Dikerjakan oleh Nana Hoshi Silahkan Nana Hoshi mengatakan itu Sambil berdiri di samping lingkaran sihir Cliff dan Zanoba juga berada di sampingnya Rudeus sedikit ragu dengan lingkaran sihir ini Ia takut Nana Hoshi kembali mengamuk Seperti tempoh hari Ah sudahlah Setidaknya coba saja dulu Pikir Rudeus Rudeus bilang Transfer mana dimulai Rudeus meletakkan tangannya di atas tepi lingkaran sihir Mananya mulai mengalir ke dalamnya Dengan cepat Mana pun terhisap dari telapak tangannya Cukup banyak mananya tersedot dalam waktu singkat Mungkin penyihir lain tidak akan kuat melakukan ini Selembar saja sudah kualahan Apalagi seratus lembar Cahaya lingkaran sihir menguraikan pola-pola yang kompleks Warna berubah secara konstan Kuning Merah Ungu dan putih Rudeus pernah melihat cahaya ini sebelumnya Insiden bencana teleportasi Cahaya bersinar lebih terang Kemudian mulai menjadi samar Dong Terdengar suara lembut Aliran sihir dengan cepat berhenti Cahaya menghilang dari lingkaran sihir Di tengah lingkaran sihir Muncullah suatu benda berwarna hijau Sebuah semangka Pemanggilan ini sukses Nana Hoshi berdiri dengan pose kemenangan Cliff dan Zanoba bertepuk tangan dengan gembira Cliff mendekati semangka dengan ragu-ragu Kemudian dia menyodoknya dengan jarinya Hijau dan hitam Betapa mencurigakan penampilan luarnya Bolehkah aku memegangnya? Akankah benda ini menggigit? Baiklah Tapi jangan menjatuhkannya Itu mudah pecah Oh lumayan berat Cliff mengambil semangka itu dengan curiga Kemudian mengamatinya secara menyeluruh Nana Hoshi bilang Bagaimanapun juga Aku belum bisa mengatakan rincinya Sebenarnya Tadi aku mencoba memanggil kubis Tapi Rudeus pikir Meskipun yang muncul semangka Harusnya itu tidak masalah Yah Karena eksperimen ini berhasil Ayo kita rayakan Malam itu Mereka mengadakan suatu perjamuan Pursena dan Rinia telah pergi Tetapi Roxy dan Norn menggantikan mereka Nana Hoshi memegang semangkuk bir dengan satu tangan Dan di tangan satunya Memegang Julie Seperti boneka di atas pangkuannya Dia pun berbincang-bincang dengan Elinan Lys Elinan Lys tersenyum penuh kasih Saat dia mendengarkan Nana Hoshi bicara Zanoba dan Cliff Sibuk mendiskusikan sesuatu dengan Roxy Dilihat dari wajah mereka Mereka sedang membicarakan tentang penelitian Sedangkan Sylvie Berada di samping Rudeus Sedang menuangkan minuman Beberapa saat kemudian Norn mendekat Dan bilang Nissan Ada sesuatu yang mau aku bicarakan Ini mengenai dewan siswa Rudeus pun mendengar dengan seksama Norn diminta oleh Ariel untuk bergabung ke dewan siswa Dan Norn meminta persetujuan dari kakaknya Apakah ia diperbolehkan bergabung dengan dewan siswa Mendengar itu Rudeus mengerti Hanya saja Ia ragu apakah Norn dapat membagi waktu Antara pelajaran di sekolah Latihan pedang Dan yang lainnya Tetapi Sylvie bilang Rudy Norn Chan sebenarnya Dia sudah sering membantu kegiatan dewan siswa selama ini Jangan cemas Rudy Aku menjaminnya Bahkan setelah Norn Chan menjadi anggota resmi dewan siswa Dia pasti bisa mengerjakan semua tugasnya dengan konsisten Rudeus paham Ia pun akhirnya Menyetujui Norn untuk ikut bergabung Rudeus bilang Mulai saat ini Berusaha lebih keras Norn Norn membalas Baik nih San Terima kasih Norn membungkuk dengan gembira Sementara Rudeus sedang berpikir Ia tiba-tiba mendengar suara Nana Hoshi Mari kita memotong semangka Semua orang mendapat satu irisan semangka Yang mereka panggil hari ini Semangka ini manis dan tidak berbiji Rudeus yakin Tidak diragukan lagi Bahwa buah ini Memang berasal dari dunia mereka sebelumnya Berarti Eksperimen ini sukses besar Acara perjamuan ini Mencapai puncaknya Nana Hoshi menyanyi Norn menari Zanoba membicarakan patung bersama Norn Sylvie mengurus Roxy yang sudah mabuk berat Cliff dan Elena Lice Sedang sibuk dengan diri mereka sendiri Dengan perjamuan yang hampir sampai di ujung acara Rudeus pun merasa sedikit kelelahan Rudeus bersandar di kursi Dan ia pun mulai mabuk Nana Hoshi mendekati Rudeus Pokoknya Terima kasih ya Dengan begini Kita bisa melangkah ke fase selanjutnya Boleh saja Rudeus sudah membantu penelitian Nana Hoshi Selama 3 tahun terakhir ini Waktu memang berlalu dengan begitu cepat Fase 2 dan 3 Lebih mudah Jika dibandingkan dengan fase 1 Rudeus bilang Kalau tidak salah Kita akan memanggil binatang pada fase keempat Nana Hoshi membalas Itu benar Aku punya teman di sekitar sini Jadi aku akan bertanya padanya Tentang hal itu Nana Hoshi menjelaskan Bahwa ia belum memberi Rudeus hadiah Atas eksperimen fase 1 Yaitu botol plastik itu Nana Hoshi bilang Sekalian Sebagai hadiah eksperimen semangka ini Bagaimana kalau aku memperkenalkan orang itu padamu Rudeus membalas Memperkenalkan Nana Hoshi kembali bilang Terus terang saja Jika kamu tertarik pada sihir pemanggilan Maka lebih baik kau belajar secara langsung dari orang itu Apakah orang itu sangat hebat sampai dia layak dimintai tolong Em Mungkin dia bisa menolong ibumu yang kehilangan ingatan Apa Seketika mendengar itu Tanpa bisa Rudeus tahan Tubuhnya langsung melompat berdiri dari kursinya Nana Hoshi bilang Aku tidak mengetahuinya dengan pasti Tetapi Ia telah hidup sangat lama Ini adalah kesempatan yang bagus Dia mungkin mengetahui caranya Apakah kamu memicarakan tentang shishonya Nana Hoshi Jika mungkin Tolong perkenalkan aku juga Rudeus tidak tahu kapan mereka mendekat Namun tiba-tiba Zanoba dan Cliff Bergabung dalam percakapan ini Alien and Lice juga menempel di belakang Cliff Yah Karena kalian juga telah membantuku Maka aku mengizinkannya Sementara Rudeus sedang berpikir Sylvie mendekat juga Ah Aku juga mau ikut Rudeus bilang Jika kita menemui orang itu dengan rombongan sebanyak ini Tidakkah kita merepotkannya Nana Hoshi membalas Harusnya sih tidak masalah Ia bilang dia masih bersedia menerima 12 orang atau lebih Sekalipun kalian semua ikut Harusnya tidak apa-apa Singkat cerita Mereka memutuskan untuk pergi menemui orang itu Nana Hoshi bilang Bahwa perjalanan hanya butuh waktu sehari Sekalipun mereka tinggal untuk beberapa hari Maka paling lama mereka hanya memerlukan waktu seminggu dalam perjalanan ini Rudeus bilang Ah aku mengerti Jadi siapakah kenalanmu itu Mendengar itu Nana Hoshi sedikit mengurutkan dahi Dengan pelan Ia berkata Janji kalian akan merahasiakannya Mereka semua menganggu Setelah Nana Hoshi bertanya Kemudian dia berkata Raja Naga Armor Perugius Ya Raja Naga Armor Perugius Pada 400 tahun yang lalu Dialah yang telah menuntun manusia menuju kemenangan dalam kampanye Laplace Salah satu dari tiga pahlawan yang menaklukkan Dewa Iblis Setelah itu jika kau berjalan kaki selama setengah hari dari kota sihir syaria Atau bahkan tidak sampai sejam dengan berkuda Maka kau akan sampai pada sebuah reruntuhan kota Atau lebih tepatnya Sebuah reruntuhan kastil Lempengan batu berserakan Terasa makna sejarah yang kental pada pemandangan seperti ini Ariel yang juga ikut dalam perjalanan ini pun bilang Inilah yang tersisa dari kastil Scors Yang merupakan saksi bisu peperangan ras manusia melawan Laplace Konon katanya Ribuan orang datang kesini untuk bertahan dari serangan ras iblis Pada akhirnya semuanya sia-sia dan kastilnya berhasil dikuasai oleh musuh Sembari memikirkan itu Rudeus melihat sekeliling Luke dan Sylvie berdiri tidak jauh dari belakang Sedikit lebih jauh lagi ke belakang Ada Roxy, Zanoba, Cliff dan juga Elina Lys Sedangkan Nanohoshi juga berada di depan Ariel kembali bilang Tapi dengan datang ke tempat seperti ini Apakah kita benar-benar bisa bertemu dengan Perugio sama? Rudeus membalas Sejujurnya aku benar-benar tidak tahu Apa yang akan kita lakukan selanjutnya Sembari berbicara Rudeus melihat pada Nanohoshi yang berada di depan Ia membawa ransel berat Nanohoshi bergerak dengan lincah di antara puing-puing kastil Kemudian dia menengadah ke langit Dia bilang pada mereka untuk mengikutinya saja tanpa banyak protes Rudeus kembali melirik ke belakang Yang ikut dalam perjalanan ini Yaitu Rudeus, Nanohoshi, Ariel, Sylvie, Luke, Roxy, Zanoba, Cliff dan Elina Lys Totalnya sembilan orang Sedangkan Norn menolak ikut bersama mereka Karena alasan sekolah Ariel bilang ke Rudeus yang berada di sampingnya Perugio sama mungkin sudah menjalani kehidupan yang tenang Tetapi setelah kampanye Laplace Ia pernah beberapa kali mengunjungi kerajaan Asura sebagai tamu kehormatan Bahkan kedudukannya sederajat dengan Raja Asura Dia juga membawa rombongan berjumlah puluhan atau bahkan ratusan orang ke istana kerajaan Asura Jadi aku pun yakin bahwa dia tidak akan merasa terganggu dengan hanya kehadiran sembilan orang tamu Oh ya, ngomong-ngomong Ketika mendengar Nanohoshi menyebutkan nama Perugius Rudeus tidak bisa menahan kegembiraannya Raja Naga Armour Perugius Rudeus pernah mendengar kisahnya pada sebuah buku 400 tahun yang lalu Seorang pahlawan muncul saat terjadinya bencana kemanusiaan bernama kampanye Laplace Pada buku itu tertulis bahwa dia mengendalikan 12 sukaima atau makhluk panggilan Dia pun membangun kembali kastil langit kuno Kemudian melawan Laplace bersama teman-temannya Setelah Laplace disegel sebagai penghormatan atas jasa-jasanya Umat manusia membuat sistem kalender baru bernama Tahun Naga Berarmor Raja Naga Armour Perugius tidak menjadi kepala negara Dia lebih memilih tinggal di kastil langit Chaos Breaker Dan berkeliling dunia bersama kastil melayang tersebut Tentu saja Rudeus senang bertemu seseorang yang melegenda seperti itu Apapun itu, yang penting kastil langit Dan perihal bagaimana Ariel bisa ikut bergabung dalam perjalanan ini Itu karena Sylvie yang memintanya pada Nanohoshi Singkat cerita, Ariel dan Luke pun ikut dalam perjalanan ini Menurut Ariel, Perugius adalah nama yang masih berpengaruh dalam kebangsawanan Asura Ia sudah lama menantikan saat-saat bertemu dengan legenda sebesar Perugius Ariel punya banyak koneksi Itu semua dia persiapkan untuk mengambil tahta kerajaan Asura pada suatu hari nanti Tidak gampang mengambil tahta kerajaan dari para pesaingnya Bahkan cenderung mustahil Rudeus tidak tahu rencana Ariel setelah dia lulus dari Akademi setahun lagi Ngomong-ngomong, Rudeus baru ingat Dulu, ia pernah bertemu dengan salah satu sukaima Perugius Tepat sebelum bencana metastasis terjadi Rudeus bertemu dengan aruman visang cahaya Saat itu, dia mencurigai Rudeus sebagai penyebab bencana Kemudian dia pun menyerang Rudeus Tiba-tiba Nanohoshi berteriak Di sini, dia berhenti di tengah-tengah hara runtuhan Tepat di tengah Tapi kalau diamati lebih sesama Di atas tanah tergeletak batu seukuran bangku Atau lebih tepatnya, itu adalah sebuah monumen batu Itu adalah monumen tujuh kekuatan dunia Cahaya redup yang dipancarkan monumen batu itu Menunjukkan kekuatan mengerikan dari nama-nama Yang terukir di sana Sepertinya, monumen tersebut banyak dibangun di berbagai tempat Termasuk rarun Tuhan ini Rudeus bilang Sekarang apa? Nanohoshi membalas Kita akan memanggilnya Setelah mengatakan itu Nanohoshi menjatuhkan kopernya Dan mengeluarkan seruling emas Lebih tepatnya, sebuah peluit Nanohoshi menempelkan bibirnya pada peluit itu Kemudian meniupnya Tidak terdengar siulan Yang ada, hanyalah hembusan udara Kok tidak ada suaranya? Tanya Cliff Manusia tidak bisa mendengarnya Tunggu saja Dia akan segera datang Setelah mengatakan itu Nanohoshi duduk di atas batu di sampingnya Zanoba bergumam Patung macam apa yang dimiliki oleh kastil langit Aku tidak sabar melihatnya Kemudian, jauh di langit Tampaklah sesuatu yang bersinar Dia di sini Seperti yang Nanohoshi katakan Dia muncul Benar-benar muncul dalam sekejap mata Ada seseorang di sana Rambutnya berwarna emas Dan dia mengenakan pakaian berkancing Seperti seragam para siswa Mungkin ada wajah tampan Yang tersembunyi di balik topeng kuning itu Topengnya seperti wajah rubah Sebilah belati besar Menggantung di pinggangnya Arumanfi Sang Cahaya telah hadir Dia tiba-tiba muncul begitu saja Di tengah-tengah mereka Dengan kecepatan cahaya Dia terbang jauh dari kastil di atas sana Tiba-tiba Arumanfi menoleh pada Rudeus Namun, tampaknya ia tidak lagi mengingat Rudeus Dia kemudian berjalan ke arah Nanohoshi Hari ini kau bawa banyak orang Arumanfi melihat sekelilingnya Sambil mengatakan itu pada Nanohoshi Nanohoshi membalas Tidak apa-apa kan Selama kurang dari 12 orang Tidak masalah sih Tapi Arumanfi melihat pada Roksi Jangan bawa ras iblis Eh, ke Kenapa Roksi menggigil Seperti seekor kucing yang disirem air Ras iblis tidak diizinkan memasuki kastil langit Be Begitukah Roksi meringkuk dengan bahu terkulai Perugius adalah salah seorang Yang mengobarkan peperangan Melawan ras iblis selama kampanye Laplace Tentu saja Orang seperti itu Masih memendam perasaan kaburuk Terhadap ras iblis Rudeus merasa kasihan pada Roksi Tapi apa boleh buat Roksi masih sedikit kesal Namun akhirnya Dia pulang dengan wajah merona penuh senyuman Arumanfi mendekati mereka Dan memberikan benda mirip tongkat Tongkat emas Dengan panjang sekitar 20 cm Pada permukaannya Terukir beberapa pola yang rumit Kristal sihir bersarang di atas Dan bawah tongkat tersebut Arumanfi bilang Bersabarlah Perugius sama akan menggunakan sihir teleportasi Untuk membawamu ke kasti langit sana Mendengar itu Rudeus paham Ah, sihir teleportasi ya Jadi tongkat ini Adalah benda sihir Untuk mengaktifkan sihir itu Ternyata Ada juga benda seperti ini Silahkan tunggu sebentar Arumanfi mengangguk Lalu menghilang dalam cahaya Rudeus rasa Dia kembali ke tempat Perugius Untuk melaporkan Bahwa semuanya sudah siap Ini cukup menarik Tentu saja Ariel dan Sylvie Saling bertukar kata dengan riang Tapi Luke Hanya memasang senyum masam di wajahnya Tiba-tiba Rudeus merasakan panas Yang datang dari tongkat tersebut Rudeus melihat sekeliling Semuanya sudah lenyap Ia juga melihat Saat terakhir ketika Sylvie lenyap Ketika tersadar Ia mendapati dirinya Berada pada dunia berwarna putih bersih Seakan-akan Rudeus merasa terbang Menuju suatu tempat yang jauh Kemudian Cahaya muncul di hadapannya Saat benar-benar tersadar Rudeus sudah berdiri tegak Hah Seperti bangun dari mimpi Rudeus benar-benar terbang Melalui semacam ruang kosong Jadi Inikah sihir teleportasi Perugius Sungguh sensasi yang aneh Rudeus melihat sekeliling Ariel Luke Zanoba Cliff Elena Lys dan Nana Hoshi Semuanya terlihat bingung Kecuali Nana Hoshi dan Elena Lys Betapa besar lingkaran sihir itu Cliff berbicara sendiri Akhirnya Rudeus Melihat apa yang sedang disaksikan oleh Cliff Mereka berdiri Di atas lingkaran sihir raksasa Mungkin radiusnya Sepuluh meter Lingkaran sihir itu terukir langsung Pada suatu lantai mirip marmer Kemudian Ada air yang tercurah padanya Cahaya redup Bersinar dari air tersebut Mungkin ini juga semacam sihir Wow Perhatian Rudeus Langsung tertuju pada sesuatu jauh Di belakang lingkaran sihir tersebut Di sana Ada suatu kastil raksasa Ukurannya lebih tinggi Daripada gedung pencakar langit Lima puluh lantai Bangunan itu juga lebar Tidak mirip Seperti gedung-gedung pencakar langit Yang langsing dan menjulang Luar biasa Kastil itu bahkan lebih besar Daripada istana kerajaan Asura Saat mendengar suara Sylvie Rudeus langsung melihat Kedasar bangunan tersebut Di depan kastil Ada taman yang juga sangat luas Rudy Lihatlah ke belakang Oh Saat Sylvie mengatakan itu Rudeus langsung berbalik Di luar lingkaran sihir Berjajarlah pagar emas Dan di luar pagar emas tersebut Terbentanglah lautan awan Seolah tanpa ujung Cliff dan Luke tercengang Mulut mereka terbuka lebar Aril juga membuka matanya lebar-lebar Saat melihat lautan awan itu Ini adalah memandangan Yang mencengangkan siapapun Tak terkecuali Seorang putri kerajaan Seperti Aril Uh Aku jadi mual Saat berada di tempat setinggi ini Saat melihat ke bawah Rudeus dapati Kaki Sylvie gemetaran Inilah kastil langit Chaos breaker Apakah kalian semua Menikmati memandangan ini Tiba-tiba suara Yang tak pernah Rudeus dengar sebelumnya Datang dari belakang Rudeus pun langsung berbalik Lalu ia dapati Sesosok wanita sedang berdiri di sana Dia berdiri bagaikan patung Di luar lingkaran sihir Rambutnya yang berwarna putih Keemasan cukup panjang Namun dia ikat sampai sebahung Dia juga mengenakan topeng Seperti burung Rudeus tidak bisa memastikan Apakah dia manusia Atau bukan Tapi sosoknya Terlihat seperti perempuan Dia mengenakan jubah putih Seperti gaun Sembari memegang tongkat sihir Pada tongkat itu Terdapat batu sihir Yang berwarna buram dan gelap Tanpa diragukan lagi Batu sihir itu sangatlah mahal Namun yang menarik perhatian Rudeus Dari wanita ini Bukanlah gaun Atau tongkatnya Melainkan Sesuatu yang menonjol Di belakangnya Herannya Ada sepasang sayap Berwarna hitam pekat Yang mengepak Dari belakang punggungnya Aku merasa terhormat Bisa bertemu Dengan kalian semua Aku adalah Sukhaima pertama Perugiusama Silvaril Sang hampa Izinkan aku Memandu kalian semua Menuju kasti langit Chaos Breaker Pengawal putri kedua Kerajaan Asura Luke Notos Greirat Siap melayanimu Suatu kehormatan Bisa bertemu denganmu Mohon bantuannya Luke membalas sapaan itu Dia berdiri di depan Ariel Sembari mengedipkan Senyum manis pada wanita Bernama Silvaril itu Beliau adalah putri kedua Kerajaan Asura Ariel Anemoi Asura Setelah diperkenalkan oleh Luke Ariel juga memberikan salam penghormatan Dengan sedikit mengangkat roknya Cliff dan Zanoba Juga menyapanya dengan santun Semuanya Sekali lagi Aku pun merasa terhormat Bertemu dengan kalian Meskipun Rudeus merasakan Sesuatu yang mengerikan Tersembunyi pada wanita ini Tingkah lakunya sangat sopan Akhirnya Nana Hoshi menyapanya Dengan nada santai Sudah lama tak jumpa Silvaril San Kau benar Nana Hoshi sama Apa kau baik-baik saja Ya Belakangan ini agak kurang sehat sih Namun itu tidak masalah Percakapan mereka cukup singkat Namun hubungan mereka Tampaknya cukup baik Kalau begitu Silakan lewat sini Silvaril berbalik Dan mulai berjalan Dengan begitu tenang Saat berjalan Kepalanya hampir tidak berayun Sedangkan gaun yang dia kenakan Begitu panjang Sampai menutupi kakinya Jadi Dia terlihat melayang Bagaikan hantu Nana Hoshi pun Mengikuti di belakangnya Seakan tidak terganggu Sama sekali dengan cara Berjalan wanita itu Yang aneh Rudeus bertukar pandang Sejenak dengan yang lainnya Kemudian Mengikuti mereka berdua Silvaril Terus berjalan Melewati kebun Akhirnya mereka Sampai di depan suatu pintu besar Seraya berdiri di depannya Zanoba mengatakan sesuatu Dengan tergagum-gagum Wow Ukiran itu Sungguh menakjubkan Meskipun kau Tidak begitu paham seni Jika melihat ukiran Serumit itu Pastilah perhatianmu Akan terpusat padanya Sembari terus berjalan Dan melihat-lihat Rudeus mendengar Silvaril memberikan Penjelasan Dari depan mereka Silvaril bilang Ukiran lengkung ini Adalah buatan Tangan Raja Naga Kegelapan Maxwell Maxwell sama Memang ahli Dalam membuat Kesenian semacam ini Dan juga bangunan magis Karya-karyanya juga Terdapat pada Istana Kerajaan Suci Milis Zanoba berteriak Kagum Oh Silvaril membalas Ada apa Zanoba bilang Ah anu Di Dimanakah Maxwell sama Saat ini Dengan penuh semangat Zanoba menatap pada suatu arah Tubuhnya pun gemetaran Silvaril kembali membalas Raja Naga Kegelapan Maxwell sama Sedang mengembara Mengelilingi dunia Walaupun beliau masih hidup Pastilah beliau Sedang berpetualang Pada suatu tempat Ketika kau memasuki kastil Masih banyak karya-karya seni Menakjubkan lainnya Semoga kau menyukai semuanya Sembari mengatakan itu Dengan nada halus Silvaril terus bergerak maju Ketika mereka melewati pintu Rudeus melihat Beberapa partikel putih Peterbangan Di udara yang berasal Dari tubuh Sylvie Di hadapannya Kemudian dia berbalik Untuk melihat Sylvie dan Rudeus Rudeus bilang Ah, apa ada masalah? Silvaril membalas Tidak, tidak ada apa-apa Ada beberapa orang Sepertimu di bumi Perkataannya membuat Rudeus Merasa gugup Namun Bolehkah aku menanyakan Dua hal padamu? Rudeus membalas Silahkan Silvaril bilang Hitogami Pernahkah kau mendengar Nama itu sebelumnya? Rudeus gugup Dia tidak ingin Kejadian pertarungan Seperti melawan Orsted Kembali terjadi Rudeus pun menjawab Tidak, aku sama sekali Tidak pernah mendengar Nama itu Silvaril mengatap Rudeus Yang tampak ragu Atau Mungkin kau merasakan Suatu emosi Bahkan niat membunuh Ketika mendengar Nama itu disebutkan Mendengar itu Rudeus menggelengkan kepala Kalau begitu Baiklah Setelah mengatakan itu Mereka mulai berjalan lagi Kastil langit Chaos breaker Terlepas dari namanya Satu-satunya kata Yang bisa menggambarkan Bangunan itu dengan tepat Adalah menakjubkan Rudeus Tidak dapat membayangkan Bagaimana kastil Sebesar itu dimangun Namun Selain ukurannya yang megah Setiap sudut kastil ini Juga dihiasi dengan Patung-patung yang indah Setiap patung Dibuat dengan teliti Oleh para pengrajin yang ahli Keindahan masih berlanjut Sampai ke dalam kastil Lantai dalamnya Ditutupi oleh Karpet bersulamkan benang emas Ada juga lukisan-lukisan Yang berjajar di dinding Dan lebih banyak lagi Patung mewah Serta karya seni lainnya Zanoba Terus saja mengoceh Saat melihat Semua keindahan ini Awalnya Silvaril dan Aril Merespon ocehan Zanoba Dengan memberikan Beberapa keterangan Namun lama-kelamaan Mereka capek Dan hanya menanggapinya Dengan senyum masam Silvaril bilang Ruang pertemuan Tepat berada di depan kita Silvaril berhenti Di depan sepasang pintu Yang terletak Di ujung lorong Sepasang pintu yang berat Dihiasi dengan perak Dan motif naga Di tiap sisinya Totalnya Mereka butuh waktu sejam Mulai berjalan Dari lingkaran sihir berair Sampai menuju pintu ini Meskipun Perugius sama Adalah orang yang baik Tapi kumohon Jagalah etiket kalian Di hadapan beliau Setelah mengatakan itu Silvaril meraih Gagang pintu itu Perugius sama Sedang menunggu kalian Jadi kumohon bergegaslah Namun tiba-tiba Mereka meminta izin Untuk meletakkan Barang bawaannya Terlebih dahulu Sebelum bertemu Perugius sama Dan mereka pun Menuju suatu ruangan Kecil di sana Ariel pun segera Melepas mantelnya Luke langsung mendekat Pada Ariel Untuk membawakan mantelnya Dan Sylvie Mengambil sisir Untuk merapihkan rambut Ariel Pada saat yang sama Zanoba menaruh mantelnya Pada rak pakaian Kemudian mengenalkan Mantel lainnya Elina Lice Sibuk memeriksa rambut Dan pakaian clip Rudeus Membersihkan Dan mengencangkan Pakaian seorang diri Ngomong-ngomong Nana Hoshi sama sekali Tidak merapihkan penampilannya Paling-paling Dia hanya meluruskan poninya Akhirnya Sylvie melepas Kacamata hitamnya Semuanya juga sudah siap Dengan penampilannya masing-masing Meskipun begitu Ariel sudah terlihat berbeda Tidak sampai 10 menit Dia bisa merubah penampilannya Menjadi lebih anggun Daripada sebelumnya Ariel bilang Maaf sudah menunggu Oh lewat sini Sylvaril kembali mengantar mereka Menuju pintu tadi Pintu raksasa Bermotif naga Di balik pintu ini Menunggulah sang legenda Perugius Saat menyadari itu Rudeus pun mulai Merasa gugup Fiuuuh Sebelum pintu terbuka Rudeus mendengar Ariel Menarik nafas panjang Terlihat di sana Sembari duduk Di singgah sana Pria itu Memancarkan aura Yang membuat siapapun Yang melihatnya Merasa tertindas Rambut putih berkilauan Mata sipit Dengan pupil berwarna emas Aura bangsawan Terpancar Dari seluruh tubuhnya Seorang raja Dialah Raja naga Armor Perugius Meliriknya saja Sudah cukup membuat Kaki Rudeus gemetaran Rudeus tahu alasannya Karena dia terlihat Mirip seperti Orsted Mendekatlah Karena didesak oleh Sylvaril Nana Hoshi pun melangkah maju Ariel mengikuti di belakang Sembari meniru tindakan Nana Hoshi Rudeus pun coba meniru mereka Ini adalah aula yang sangat luas Langit-langitnya begitu tinggi Didukung oleh pilar-pilar Setebal pohon Saat kau menengadah ke langit Ada pancaran cahaya Yang menyilaukan matamu Mewah Dan berseri-seri Itulah tempat ini Mulai produk Asura Sampai milis Dari yang umum Hingga yang langka Semuanya terpampang di sini Pada setiap sisi karpet Yang mereka pijaki Berjajar Sebelas pria dan wanita Yang memperhatikan mereka Mereka semua berpakaian putih Desain pakaian mereka berbeda Namun warnanya Sama-sama putih Serba putih Mereka juga sama-sama mengenakan topeng Tak satu topeng pun sama Beberapa topeng mereka Berbentuk wajah binatang Beberapa di antaranya Hanyalah menutupi bagian mata Mereka pastilah 12 sukaima perugius Yang terkenal itu Meskipun mereka adalah sukaima Tapi wujudnya mirip manusia Dulu Arumanvi dan Gislain Pernah saling bertarung Dan hasilnya seri Dengan kata lain Kedua belas dari mereka Termasuk Silvaril Memiliki kekuatan yang setara Dengan Raja Pedang Rudeus benar-benar tidak ingin Berurusan dengan mereka semua Berhenti di situ Mendengar Silvaril berkata demikian Nanahoshi pun berhenti Mereka berhenti Hanya 10 langkah Dari singgah sana pria itu Namun kedudukannya lebih tinggi Dua tingkat Perugius mengamati mereka Tanpa mengucapkan sepatah katapun Atau mungkin lebih tepatnya Mengamati Rudeus Rudeus bisa merasakan Tatapan matanya Yang tertuju lurus padanya Sangat mengerikan Silvaril berjalan perlahan Di sebelah Perugius Kemudian berdiri Di sebelah kanannya Silvaril di sebelah kanan Arumanvi di sebelah kirinya Kemudian ke 10 Sukaima lainnya Mengelilingi Rudeus Dan yang lainnya Dengan formasi 5 orang Di setiap sisi Perlahan-lahan Perugius berbicara Aku adalah Raja Naga Armor Perugius Dola Nanahoshi membalas Lama tidak bertemu Perugius sama Seperti janjiku sebelumnya Aku pun telah kembali Nanahoshi membungkuk sopan Sungguh jarang Dia berbicara begitu sopan Pada makhluk dunia ini Tiba-tiba Rudeus menyadari Bahwa Aril juga sudah Membungkuk Luke dan Sylvie Sama-sama berlutut Dengan satu kaki Sempat ragu sejenak Akhirnya Rudeus Mengikuti mereka Untuk membungkuk Nanahoshi Suara Perugius Membuat Rudeus Merinding Suara itu penuh Dengan keagungan Dan intimidasi Keringat dingin mulai Bercucuran Benar-benar Seperti menghadapi Raja yang sejati Kau telah kembali Rupanya Dengan kata lain Kau sudah menemukan Petunjuk tentang Teknik memanggilan Dari dunia lain Ya Namun aku tidak tahu Apakah hasilnya Sesuai dengan harapanmu Hasil Belajar adalah takdir Bagi Ras Naga Rudeus akhirnya sadar Perugius berasal dari Ras Naga Sama seperti Orsted Mereka terlihat mirip Karena mereka Berasal dari ras yang sama Seperti yang sudah Kau janjikan sebelumnya Aku harap Engkau mengajariku Pengetahuan Tentang sihir Pemanggilan dunia ini Sepertinya Nanahoshi dan Perugius Telah sepakat Akan suatu hal sebelumnya Nanahoshi akan meneliti Teknik pemanggilan Dari dunia lain Sedangkan Perugius Adalah ahli sihir Pemanggilan dunia ini Kemudian mereka Saling berbagi ilmu Kalau Nanahoshi Sudah menemukan sesuatu Maka imbalannya Adalah Perugius Akan mengajari Inti-inti Teknik pemanggilan dunia ini Ngomong-ngomong Kau bawa cukup Banyak teman kali ini Ada perlu apa Mereka disini Ya Mereka telah membantu Penelitianku Sebagai hadiah Mereka ingin bertemu Perugius sama Oh Begitu rupanya Perugius menghela Nafas panjang Karena bosan Senang bertemu dengan Anda Aril melangkah maju Aku Aril Anemoi Asura Putri kedua Kerajaan Asura Suatu kehormatan hamba Bisa bertemu secara langsung Dengan Anda yang mulia Aril Anemoi Asura ya Perugius menghela Nafas Dengan cukup keras Aku tahu kau Kau tidak ingin kalah Dengan persaingan Merebut tahta Asura yang jorok Lalu kau berusaha Sebisa mungkin Mencari banyak teman Agar bisa mendukungmu Dalam persilisan kotor itu Dasar putri bodoh Luke mulai mengangkat Kepalanya Tanpa diperintah Tapi Aril masih terlihat Tabah mendengar Cemohan itu Aril memang hebat Dalam mengontrol emosinya Dengan senyum lembut Dia terus menatap Perugius Jadi kau datang Kesini untuk mencari Tahu apakah aku Mau membantumu Tidak Aku hanya ingin melihat Pahlawan terkenal dunia Secara langsung Aku sudah tahu Semua rencanamu Aril Anemoi Asura Terlihat Aril tampak gugup Keringat dingin Mulai membasahi wajahnya Namun Perugius sedikit tersenyum Saat melihat Aril Tersudutkan seperti itu Namun kau berhasil Sampai sini juga Karena takdir Manfaatkan kesempatan ini Aku tidak akan mengusirmu Dari kastilku ini Terima kasih banyak Aril membungkuk sekali lagi Kemudian melangkah mundur Kecemasannya meredah Tetapi Tidak sepenuhnya hilang Oke sebelum melanjutkan Adegan pertemuan Kelompok Rudeus Dengan Raja Naga Armor Perugius Sejenak kita Akan beralih ke suatu tempat Di daratan suci pedang Itu adalah ruang pertemuan Di sana berlutut Tiga saint pedang Nina Farion Gino Brits Eris Greirat Berdiri di depan mereka Dewa pedang Gal Farion Dewa pedang Dengan santai menggerakkan tangannya Pada pedang yang ada di pinggangnya Sambil memandangi mereka bertiga Dia perlahan Membuka mulutnya Teknik berpedangmu Sudah melewati tingkatan saint pedang Setelah mendengar kata-kata itu Punggung Gino sedikit gementar Aku rasa Kini sudah waktunya Untuk memilih Raja Pedang selanjutnya Setelah Ghislaine Nah Itulah rangkuman cerita Volume 14 Part yang kelima Video berikutnya Gue akan membahas Tentang terpilihnya Raja Pedang Pengganti Ghislaine Dan juga lanjutan pertemuan Antara kelompok Rudeus Dengan Perugius Banyak cerita yang tidak dijelaskan Di anime dan manganya loh Maka dari itu Kalau males baca web novelnya Pantengin terus channel ini Dengan subscribe Dan hidupkan notifikasinya Oke sekian dari saya Terima kasih guys